Oke, Alhamdulillah Baik teman-teman semuanya Jadi ketika kita ngomong di dalam sebuah bisnis Ada yang berhasil, ada yang enggak berhasil, itu biasa Siapa yang menyebabkan berhasil enggak berhasil? Tentu di dunia ini itu semua tanggung jawab kita masing-masing Jadi ketika kita tidak sukses, jangan nyalakan siapapun Karena sukses setidaknya itu semua adalah tanggung jawab Anda masing-masing Tanggung jawab kita masing-masing Sekarang pertanyaannya adalah gini Mas Aris, kenapa sih harus bisnis? Itu kemarin sudah saya berdaya Karena 9 dari 10 pintu rezeki adanya di dalam bisnis Kenapa harus berbisnis? Karena bisnis itu bisa dijalankan kapanpun, dimanapun Lokasinya dimanapun bisa Kenapa harus berbisnis itu? Karena 95% perekonomian dunia itu dipemegang oleh orang-orang Sebagian kecil, yaitu orang-orang yang menjalankan bisnis Dan kemarin kita sudah belajar kuadran kanan, kuadran kiri Kita enggak bahas hari ini Terus kenapa harus berbisnis lagi mas Aris? Ya dengan berbisnis itu insya Allah waktu akan lebih banyak dengan bersama keluarga Anda bisa menentukan mau sekarang ini mau kerja Atau mau buku cantik, mau jalan-jalan Atau besok fokus kejar target sendiri Semuanya bisa kita atur sendiri Enak-enak banget Apalagi di masa pandemi kayak gini ya teman-teman Terus Bisnis apa yang paling bagus buat orang-orang pemula? Bisnis bagus buat orang-orang pemula? Itu kemarin sudah saya berikan lima fondasinya Yang pertama carilah bisnis yang murah Yang tidak butuh modal yang besar Karena orang baru itu belum siap secara mental Kalau tiba-tiba ketika kita itu bisnis dengan modal besar Kalau enggak jalan bisnisnya itu trauma Anda Akhirnya kapok Udah enggak usah bisnis-bisnis lagi Kapok saya Gara-gara bisnis kayak enggak berhasil Saya dimarahin pasangan Kenapa? Ya tadi karena pakai modal yang besar Tapi kalau pakai modal yang enggak besar Masih di bawah puluhan juta Masih di bawah 10 juta itu modal kecil Kalau seperti itu Kalaupun bangkrut Kalaupun gagal Kalaupun enggak jalan bisnisnya Insya Allah enggak beresiko ekonomi Enggak sampai rumah disita Enggak pakai mobil disita Enggak pakai marah-marah Insya Allah enggak sampai Terus yang kedua carilah bisnis yang enggak beresiko Yang resikonya kecil Ya otomatis resiko berbanding lurus dengan modal Terus yang ketiga carilah bisnis yang ada mentoring Atau coaching Bisnis coaching Discoaching itu lebih Di dalamnya itu disitu ada yang ngajarin Ada yang bimbing Ada yang diajak ngobrol Ada yang diajak sharing Ada yang Ada guidance Guidance itu adalah orang-orang yang memandu Memandu Anda step by step Bagaimana cara membangunnya Dan sebagainya Kenapa karena kalau bisnis itu enggak ada yang bimbing Enggak ada yang mentoring Ya otomatis Anda enggak akan Enggak akan cepat Pasti Anda itu mengalami kegagalan di tahun pertama Tahun kedua Tahun ketiga Tahun keempat Itu biasanya mengalami kegagalan dulu Ya sebelum Anda berhasil Tapi kalau ada guidance-nya Ada pembimbingnya Ada mentoringnya Insya Allah Anda tidak perlu mengalami yang namanya gagal dulu Insya Allah bisnisnya berjalanannya itu insya Allah jauh lebih gampang Yang keempat Bisnis yang menjanjikan potensial profit Jadi profitable Karena bonus kecil atau bonus besar itu capeknya sama Dan yang kelima Punya bisnis yang bisa ekspansinya itu mancanegara Jangan bisnis yang hanya lokal-lokal saja Kalau Anda ingin punya penghasilan ratusan juta Puluhan juta Tapi bisnisnya itu hanya skalanya lokal Cobang-cobang aja muter-muter Ya suruh profit besar ya gak gampang Gak gampang Karena marketnya kecil Tapi kalau marketnya itu nasional minimal Insya Allah Anda bisa dijamin ya Penghasilannya bisa besar Karena marketnya besar Apalagi bisnis itu bisa dijalankan sampai mancanegara Itu dulu kita lihat Dimana itu Itu ada dikemas dalam sebuah bentuk bisnis Wah itu saya pengen cari bisnis seperti itu Anda gak usah cari Bisnis itu sudah dikemas di dalam yang namanya networking Banyak orang di luar sana Tahu yang namanya bisnis jaringan Tapi mereka gak paham di dalamnya seperti apa Mereka tidak paham membedakan antara money game Dengan bisnis jaringan yang benar Atau bisnis networking Karena bisnis networking itu sudah di luar di majalah Forbes Majalah ekonomi Dan terbukti di tahun 2020 sampai sekarang ini Bisnis networking itu penyumbang Apa namanya negara Aset negara kurang lebihnya itu sampai 15 triliun Di masa pandemi Dan bisnis networking adalah bisnis yang teruji Tetap jalan meskipun masa pandemi Dan trafiknya malah naik Dan Anda sekarang ini berada di bisnis itu Anda berada di kendaraan tersebut Insya Allah itu pun juga adalah karena Ya tadi kembali lagi Semuanya adalah karena Allah insya Allah Bismillah Ditambah lagi teman-teman semuanya Di bisnis networking Di Indonesia itu kan sangat banyak sekali gitu ya Di Indonesia itu Yang resmi ada sekitar 100 sekian Yang gak resmi Oke banyak banget gitu ya Orang awam akan pernah bisa membedakan Ini yang benar, ini yang gak benar Ini yang money game, ini yang penjualan langsung Orang awam saya yakin gak akan paham Gak akan bisa membedakan Terus ketika orang yang masuk di dalam bisnis yang benar Itu apakah mesti berhasil Belum tentu juga Apa yang, elemen apa yang bisa membuat itu berhasil gak berhasil Ini Bapak-Ibu semua Izin saya share sikit Ini sebagai gambaran Bapak-Ibu semuanya Dan ini Saya ulang-ulang berkali-kali Khususnya buat teman-teman yang baru memulai di bisnis ini Bagaimana saya bisa berhasil Mas Aris gitu Dalam sebuah perjalanan gitu Kalau Anda perjalanannya bisnis Yang pertama adalah orang itu Ketika dia start Memulai Sebuah bisnis Ketika dia start Ketika dia start Ketika ada start memulai Sekarang pertanyaannya aja Orang itu akan bisa sampai tujuan Kalau punya Kalau punya Tujuan Betul gak kira-kira Kalau orang itu gak punya tujuan Bisa gak sampai tujuan Gak mungkin Contoh ini Ketika teman-teman Mau ke suatu tempat Ketika buka aplikasi Grab atau Gojek Kira-kira Yang ditekan dulu apa Halo apa Pasti Lo Pasti lokasi Betul atau benar Yang ditekan adalah Pasti lo Lokasi Kenapa ya Kalau gak lokasi Terus mau kemana Anda naik taksi Pak mau kemana Terserah bapak lah Suka-suka Bumi miliknya Allah Nyampe tujuan Kira-kira Gak mungkin Karena Anda gak punya tujuan Kalau Anda punya tujuan Insya Allah Anda pakai Pasti nyampe tujuan Contoh tujuannya apa Tujuan saya adalah Pengen punya penghasilan 100 juta per bulan Sampai Insya Allah Sampai Cuman ngomong Masalah waktu Itu aja Yang penting punya tujuan Terus yang kedua Apa yang membedakan Orang bisa sampai tujuan dengan cepat Dengan orang Sampai tujuan Tapi lama sekali Atau bahkan mungkin Gak pernah sampai tujuannya Yang menjadikan orang itu cepat adalah Ada yang namanya Penuju arah Atau Pembimbing Oke Deal Ya Kalau Bapak Ibu Kejombang Ya Contoh nih Saya contohkan Ada disini Ada Kak Dini Kak Dini sudah pernah kejombang belum Kak Dini Atau rumahnya emang kejombang Halo Kak Dini Halo Ada Kak Dini Dengar suara saya Atau handphonenya yang belajar Yang belajar handphonenya Orangnya gak tau kemana Kak Hanjar aja Kak Hanjar Ini Kak Hanjar Saya tau Kak Hanjar ini Dari bukti transfernya Kemarin ada Kak Hanjar Purwaningsi Kak Hanjar Dengar suara saya Halo Kak Hanjar Oke Ibu Ibu Haja Hanjar Purwaningsi Di tempat Kak Halo Iya Dengar Siap Ibu Ibu Hanjar Siap Dengar Pak Ibu Hanjar Ya Allah Iya Dengar Salah Iya Ibu Haja Anjar Boleh dikasih selesai ya Iya Kalau boleh tau nih Sudah pernah kejombang Oh ya Pernah Kejombang Pernah Ke rumah saya Belum Belum ya Kalau ke rumah saya Sendiri kira-kira bisa sampai Saya punya tujuan Pengen ke rumahnya Mas Haris Kira-kira bisa sampai Tujuan rumah saya Bisa Insya Allah Bisa ya Bisa ya Tapi kalau sumpah Enggak ada yang mengarahkan Bu Haja Tidak saya arahkan Tidak saya kasih Petunjuk arah Cari sendiri gitu Kira-kira nyampe-nya cepat Atau lama Ya lama Kalau di Sherlock Ya cepat Oh kalau di Sherlock Cepat ya Oke Langsung ketika saya Sherlock Ini rumah saya Nyampe-nya cepat gak Kira-kira Cepat Kalau Sherlock Kan ada Ada yang Mengarahkan Kalaupun salah Itu pun juga Gak banyak Kalau salah Oh tinggal belok lagi Oh tinggal belok lagi Oke lurus Nah itu depan Ada Stokis Armin Adeli Itu rumah saya Iya Betul gak Kira-kira Iya Terima kasih Betul Begitu Terima kasih Sama-sama Sama-sama Otomatis Yang terjadi adalah Bapak Ibu Cepat sekali Nyampe-nya Kenapa? Karena Salahnya gak banyak Gak banyak Nah itu dia Nyampe Nyampe Karena ada yang Tujuannya jelas Ya Dan ada Pembimbingnya Ingat Tujuannya jelas Visi misinya jelas Dan ada yang Bimbing Maka Nyampe Tujuannya akan Lebih cepat Oke Ada yang kedua Yang kedua Yang kedua ini Dia start Dia start Alhamdulillah Dia start Dia juga punya Tujuan Sama Kayak tadi Kayak Bu Anjar tadi Dia punya tujuan Gitu Dia punya tuh Tujuan Ya Cuman masalahnya Yang Kedua Ini Dia punya tujuan Tapi tidak punya Pembimbing Atau Dia punya Pembimbing Tapi pembimbingnya Gak pernah dilibatkan Dia pakai caranya Sendiri Pertanyaannya Bisa sampai cepat Gak kira-kira Bisa sampai gak Sampai Pasti sampai Kalau orang itu Tujuannya kuat Dan jelas Pasti sampai Cuman Dia harus mengalami Yang namanya Trial and error Salah lagi Salah lagi Oh salah Oh lah Itu ketemu Ya Mungkin saja Bisa sampai Dan bisa sukses Cuman Dia harus melewati Fase-fase Yang trial and error Coba dulu Oh salah Balik lagi Coba lagi Oh salah lagi Lebih banyak dicoba Banyak waktu yang Dikeluarkan Banyak tenaga Yang dikeluarkan Banyak waktu Yang harus ditunggu Untuk bisa mencapai Sebuah yang namanya Kesuksesan Tapi Cara yang kedua ini Banyak orang Yang tidak tahan Ya Akhirnya apa Di tengah-tengah jalan Dia berhenti Dan ngatakan Kayaknya Tidak cocok Sama aja Arna Daly Dengan yang lain Deal Deal Itu terjadi Bapak ibu semuanya Ya Kakak-kak semuanya Dan ini adalah Real life Ini realita Yang banyak terjadi Ya Mereka menjalankan Dia punya tujuan yang jelas Punya pengen Pencapaian yang jelas Ya Pengen bisa ngelunasi Amanah Bisa umproh Bisa punya penghasilan Perbulan puluhan Bahkan ratusan juta Itu Tujuannya jelas Cuman dia tidak Melibatkan pembimbingnya Dia tidak melibatkan Mentornya Dia pakai caranya sendiri Akhirnya apa Dia melakukan trial Kalau orang ini Kuat mentalnya Kuat istikoma Pasti nyampe Tapi Kalau orang ini Tidak istikoma Tidak kuat Ya konsistennya Itu mulai Merakungkan Mulai dia Down-down-down Maka dia berhenti Di tengah jalan Dan mengatakan bahwa Kayaknya saya memang Tidak cocok Di usaha ini Akhirnya apa Dia kembali Ke habitatnya Itu apa Kelamar pekerjaan lagi Ya Aduh sayang banget Gitu ya Nah ini Ada lagi yang ketiga Teman-teman semuanya Lebih parah lagi Yang ketiga ini Ya Dia start Ya Dia gak punya tujuan Dia gak punya tujuan Plus Dia pun juga Tidak menggunakan Pembimbing Atau gak pernah Mendengarkan Kata-kata dari Si Pembimbingnya Bagaimana yang terjadi Dengan nasib Orang seperti ini Dia berputar-putar Seperti layangan putus Seperti drama Yang sekarang ini lagi Trending Ya layangan putus Ya Kebetulan Bintangnya Namanya Aris lagi Sayangnya bukan Aris saya Loh ya Ya Saya keturuki kemarin Juga sama Bu Fitri Sama istri saya Tercinta Bukan dengan yang lain Ya Bercanda Biar Anda gak ngantuk Ya Jadi ini teman-teman semuanya Kalau Anda Startnya Itu adalah dengan Apa namanya Startnya itu Tidak punya tujuan Hanya modal Ikut-ikutan Gitu ya Ikut-ikutan Ini lagi trend nih Armin Adeli lagi trend Saya ngikutin lah Armin Adeli Karena lagi trendnya Armin Adeli Gitu ya Percaya saya teman-teman Bapak Ibu semuanya Kalau Anda berbisnis Hanya modal ikut-ikutan Hanya berbisnis Hanya modal Coba-mencoba Percaya saya 80% Ada gagal Ya Udah bisa diprediksi Dari awal Kalau orang itu Hanya ikut-ikutan Hanya coba Mencoba Gitu ya Atau hanya Startnya itu Kayak Apa ya Kayak orang Naik kendaraan itu Gas rem-gas rem Digas rem Digas rem Digas rem Ingat Muntaber Nggak lama pasti Muntaber Diajak training Mulai sulit Diajak konsultasi Mulai nggak mau Diajak Berproses Sudah banyak alasan Alasan Anaknya lah Alasan keluarganya Suaminya Istrinya Banyak sekali Alasan Percaya saya Nggak akan pernah berhasil Dari sini aja Udah bisa dilihat Yang start nomor satu Orang ini akan berhasil Dan lebih cepat Orang nomor dua Orang ini bisa saja berhasil Tapi butuh waktu yang agak lama Tapi orang yang kedua ini Kalau nggak kuat mentalnya Dia akan berhenti di tengah jalan Dan orang ketiga Dia nggak akan pernah sampai Manapun Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan Ya Oke teman-teman Boleh dibuka Mic-nya Boleh di screenshot Juga boleh Ini Boleh dibuka mic-nya Kita ngobrol Sharing Sore ini Itu gambarnya Teman-teman semuanya Jadi Kalau teman-teman Pengen Benar-benar bisa berhasil Di usaha ini Teman-teman harus ikutin Mentor Dan dua minggu ini Oh sorry Tak tambah sekali lagi Terus bagaimana caranya Saya bisa berhasil Teman-teman semuanya Ingat Ketika Anda start Kalau Anda melakukan yang namanya langsung Action Action Tanpa mau Ngikutin Training Dan mendengarkan Arahan-arahan Step by step Yang diberikan Ketika Anda Ketika Anda Pertanyaannya adalah Orang ini Action tanpa ilmu Kira-kira ditolak Atau Diterima Ayo Saya tanya Dijawab aja Teman-teman Jawab aja Dibuka aja Gak apa-apa Itu saya Mic-nya Saya buka Halo Hai Cek-cek Aja nih suara saya masuk Atau Soalnya Teman-teman gak masuk Halo Sorry Sorry Masya Allah Ya Oke Pasti jawabannya ditolak Ya Ketika ditolak sekali Oke mungkin gak apa-apa ya Ditolak kedua kali Oke masih tahan Ketiga kali masih tahan Keempat Kelima Keenam Ketujuh Dia akan menjadikan Mental block Akhirnya apa Doubt Orang ini Ya Allah Ternyata gak gampang ya Ya Allah Angel Sulit Gitu ya Kayaknya saya memang gak Bakat ini Kayaknya itu ya Akhirnya apa Orang ini Terbentuk lah Yang namanya Mindset Mental block Tolong dikondisikan Mic-nya Ya Menjadikan mental block Kalau sudah mental block Terbangun Terbentuk Orang ini sulit Untuk diarahkan Sudah 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 ada Banyak Jadi boleh dibantu Saya untuk Aperatannya Sudah saya matikan aja Oke Ketika orang ini sudah terbentuk Yang namanya mental block Orang ini akan sulit sekali Diberikan arahan Ya Karena dia sudah punya Kesimpulan Bahwa saya gak bisa Bahwa ini sulit Dia udah terbentuk Di dalam Inset Alam bawah sadarnya Ketika orang ini Sudah seperti itu Maka yang dari dia apa Orang ini pasti berhenti Berhenti Lah Saat berhentilah Orang ini disebut Dengan kata Gagal Gagal itu adalah Persamaan dengan apa Dia berhenti terlalu cepat Atau berhenti sebelum dia berhasil Ya Teman-teman semuanya Di dalam rumus sukses Itu tidak ada kata gagal Yang ada adalah Sukses atau belajar Kalau kita belum sukses saat ini Berarti kita masih belajar Kita masih banyak sekali Yang kita pelajari Karena Kita masih banyak Yang kita belum ketahui Ya Tapi kalau orang itu Baru Ditolak sekali Dua kali Diga kali Empat kali Down Gak mau diarahkan Dan berarti dia gagal Ya Seperti John Apa namanya Yang penemu lampu itu Penemu lampu itu Siapa namanya John Thomas Alva Edison Iya bener ya Alva Edison Ketika penemu lampu itu kan Dia Percobaan lampunya kan Sampai dua ribu kali meletus Dan dia dikatakan Udah kamu itu Kayak orang gila Udah dibilangin Bener-bener Itu gak mungkin kok Masih terus-terusan Ternyata Dari uji coba Sekian ribu kali Akhirnya bisa nyala Ternyata apa Semuanya ngatakan Bila kamu memang hebat Dan beliau itu Waktu Telinganya masih Belum tuli Itu Hujatan-hujatan itu Memang membuat beliau itu Kadang itu Apa namanya Merasakan Kayak down Dan sebagainya Kadang merasa ragu Dengan uji Uji cobanya sendiri Tapi karena banyak meletus Akhirnya kupingnya terjadi Tuli Ternyata beliau mengatakan Kok sekarang ini Orang-orang semakin baik Bukan gak ada Orang ngomong Jelek ya Tapi karena beliau udah gak mendengarkan lagi Ocehan orang-orang yang Kurang positif Dan ketika dilawancarai Gimana Pak Thomas Anda ini sudah gagal 2000 kali Tapi kenapa kok masih bisa Bisa Apa namanya Bertahan dan terus Melakukan uji coba Sampai berhasil Beliau menjawabnya apa Saya belum pernah gagal Nah 2000 itu apa Bukan Itu bukan gagal Tetapi itu adalah bagian dari saya berproses Untuk menemukan Bagian proses saya berhasil Ya Jadi tolak itu bukan gagal Ya Orang gak mau bukan gagal Kenapa? Selama Anda masih istiqomah Dan komitmen terus melangkah Dikatakan gagal Kalau Anda sudah Berhenti dan menyatakan Saya Gak bisa Saya udah Nyerah Itulah kata Itulah baru Kata-kata Nah Bagaimana saya bisa Bisa berhasil Seperti Mentor Seperti teman-teman saat ini Yang menjadi konsultan pendamping Yang sudah berhasil Anda lakukan ini Yang pertama adalah Start Bukan action Teman-teman Bukan action Tapi adalah Lakukan namanya Training Minta di training Minta training Pada konsultan Apa yang harus saya lakukan Konsultasi Bukan koordinasi Kalau kata Pak Arun Biasanya Apa yang harus saya lakukan Apa lagi Apa yang saya lakukan Sudah saya lakukan Apa selanjutnya Itu namanya konsultasi Ketika Anda sudah training Anda sudah punya ilmunya Barulah Anda melangkah Action Bukan belajar aja Terus kemudian gak melakukan Ya sama aja Training aja gak action Ya sama aja Gak ada gunanya ilmunya Teori itu masih Tapi kalau Anda action Anda paham Itu baru jadi ilmu Terus ketika Mengalami kesulitan Karena tidak semua ilmu Yang ditrainingkan Itu keluar Saat Anda action ke lapangan Gitu Ya Apa yang harus dilakukan Ketika kita mengalami Yang namanya kebingungan Anda lakukan yang namanya Konsultasi Ya Nah inilah Hal yang paling penting Ya Ini adalah hal yang sangat penting Sekali Ya Ketika Anda bingung Anda konsultasi Ketika Anda sudah konsultasi Anda praktek lagi Anda Action lagi Ternyata ketemu lagi Hal baru lagi Yang membingungkan lagi Anda konsultasi Lagi Jangan dipikir sendiri Gitu Mentang-mentang Mantan direktur Gitu Atau mentang-mentang Sudah Jago reseller Di tempat lain Gitu Kemudian Anda Kayaknya ini Gak seperti ini Kayaknya Kalau Anda Sudah ngomong seperti itu Ya Anda gak mungkin berhasil Ya Tapi Anda harus mengenolakkan Seperti yang dikatakan Dari Pak Jirin Ya Di awal Menolakkan diri Anda Ya Menolakkan semuanya Ya Rendahkan hati Anda Untuk mau belajar Dan mengikuti Apa yang disampaikan Oleh konsultan Anda Karena konsultan Anda itu Bukan teoristis Ya Bukan pengajar Guru pengajar teori Tapi mereka adalah praktisi Mereka yang sudah melakukan Dan Anda Dan mereka yang sudah Mendapatkan hasil Ya Dari situlah Akhirnya apa Ilmunya ditularkan Ke teman-teman Bapak Ibu semua Ya Kalau Anda lakukan ini Bingung Konsultasi Konsultasi Action lagi Action lagi Konsultasi lagi Kalau bingung Terus Anda lakukan itu Dan terus berulang-ulang Anda lakukan Maka Insya Allah Kesuksesan Ada Menunggu di depan Anda Ya Orang ini Kemungkinan Suksesnya Itu adalah 99% Orang ini Insya Allah Akan berhasil Ya Oke deal Oke teman-teman semuanya Anda Mulai fokus Mulai hari ini Karena fokus itu Singkatan dari Follow One course Until success Ya Jadi Anda ikutin Satu pembelajaran Satu pendidikan Satu bisnis Dan lakukan itu Sampai benar-benar Anda berhasil Kalau itu semua Ya Mental kita Kenapa sangat canggih Sekali Sangat pintas sekali Karena beliau itu adalah Sudah melakukan Lebih dahulu Ya Beliau Kenal dengan Komunitas Milialder Berka ini Ya Sudah kenal dengan Perusahaan ini Dari tahun 2012 Wajar kalau beliau Saat ini bisa tembus Angka 33 miliar Dan sekarang ini Beliau dalam 3 tahun Sudah tembus Angkanya hampir 7 miliar Dalam waktu Cuma 3 tahun Ya 7 miliar itu Hanya cash reward Belum ngomong Income harian Bapak Ibu semuanya Kok bisa seperti itu Ya Karena beliau sudah melakukan Beliau istiqomah Beliau terus belajar Beliau terus action Kemudian ilmu yang sudah Beliau dapatkan Beliau ajarkan lagi Kepada mitra-mitra Makanya belajar Lakukan Ajarkan Belajar dulu Lakukan Dan kalau Anda sudah Mendapatkan hasilnya Ajarkan Karena ini adalah Hal yang sangat penting Ya Maka Anda akan sukses Kenapa Pak Haji Harun Sekarang ini bisa Memiliki pencapaian Perbulannya Sampai ratusan juta Karena Pak Harun Sudah ketemu ini Lebih dahulu Daripada kita semua Ya Pak Eko Saya Bukan karena saya lebih pinter Yang sekarang ini berbicara No Saya Pak Eko Pak Harun Dan semuanya Karena memulai lebih dahulu Memulai lebih awal Dan kami membuktikan Hasilnya ada Dan ilmunya Kita tularkan kepada teman-teman Dan kalau teman-teman Bapak Ibu Semuanya hari ini Yang hadir Anda lakukan Anda praktekkan Insya Allah Apa yang kami dapatkan Anda pun akan dapatkan Oke Oke itu dulu Sebagai pembuka Silaturahmi kita hari ini Ingat teman-teman semuanya Sukses Butuh proses Bukan protes Bukan banyak protes Itu teman-teman semuanya Gambarnya Boleh Sambil Kita Menyambut Waktu Azan Maghrib Kita sharing-sharing Santai Kita ngobrol Santai Buat teman-teman Saya kembalikan Oke Bapak Ibu Semuanya Boleh saya dibantu Dengan Bu Dia Yang mendampingi saya Untuk Ngobrol-ngobrol Sama teman-teman Ya silahkan Boleh dibuka Ya teman-teman Yang di Unmute Yang Pengen sharing Pengen ngobrol Pengen tanya-jawab Ya Silahkan Ini ya Ya Pak Halo Ya Masuk Ya Pak Gimana Mohon maaf Ini tadi Gangguan sedikit Halo Suara ini kok kecil ya Apa-apa ya Handsetnya kayaknya Bu Silahkan teman-teman Ada yang mau sharing Silahkan Ayo kita Ngobrol-ngobrol Sambil Biar Teman-teman Lebih deket Kita lebih deket Gak saling Sungkan-sungkan Nanti mau konsultasi Saya gak enak nih Saya kepengen Ngobrol Mas Aris Tapi kok Gak enak ya Karena gak enak itu Karena gak deket Makanya hari ini Yuk Anda dan saya ini sama Derajatnya sama Statusnya sama Di Armina Daly Adalah Sama-sama mitra Equal Ya Jadi Teman-teman gak perlu sungkan Sharing-sharing aja Yuk Silahkan Ada yang mau sharing Atau Anteng-antengan Mungkin bisa Kak Dini Kak Dini Mumpung beliannya Bisa Boleh Kak Dini Onggo silahkan Silahkan Masih diambil Ini udah bisa langsung Diambil sendiri Udah dibuka Udah saya buka Silahkan Kak Dini Mana Loh Kok hilang Kak Dini Hilang Kak Dini masih malu-malu Salam kenal Kak Dini Iya Salam kenal Dari mana ya ini Dari Anjar Banten Oh di Banten Salam kenal ya Ada yang mau Ada yang mau Disaringkan Atau mau ditanyakan Enggak sih Belum ada yang mau Ditanyakan Masih mengikuti Karena masih baru Semuanya baru Disini Semuanya baru Justru masih baru Itu gak apa-apa Kita sharing-sharing Oke Selamat 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 Mitra-mitra baru Lagi Ngajak-ngajak orang Itu masih bingung gitu aja oh masih bingung, nanti Kak Dini bingung ya iya oke, sip anda sudah berada di jalur yang tepat kalau Kak Dini gak bingung malah saya yang bingung kok sudah canggih gini ya udah canggih ya, ini jangan-jangan ini pasti ada punya ilmu terserubung oke, thanks ada lagi Kak Nurul oh iya Kak Nurul mana Kak Nurul boleh saya bantu oke, silahkan oke, halo, Assalamualaikum Kak Eko Kak Aris lupa gak apa-apa, memang saya sampai ke itu saudara kembar kok ini baru nyampe ke rumah iya gimana-gimana mau sharing-sharing boleh benar ini anak-anaknya katanya ini sini-sini ini ya Kak Nurul ini ada di Singapur ya jadi video ini ada di Singapur dan Alhamdulillah video ini adalah salah satu mitar dari TikTok yang sudah menjadi konsultan pendamping sekarang ini ya, ya Bu Dia ya 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 ini Kak Aris ya oke 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 anak aku cerewet minta ini ini minta mau sharing ada apa what happened what ya 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 ini remote control oke oke you on biosep oke 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 ini 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 saya kan ada yang nanya masalah apa masalah itu loh kalau join ini gimana gimana gitu kan saya kan jelasin juga masalah ini masalahnya misalnya kan dia belum paham betul gitu kan masalah bisnis ini apa apa Armina Deli kan dia nanya gimana gitu kan dia tadinya ngambil yang apa yang pertama itu kan terus dia mau ini lagi gitu mau apa namanya Kak Adret ya Adret terus dia nanya gimana acaranya saya bilang oke gak apa-apa gitu terus ini ada ada lagi kenapa sebentar 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 satu dulu belinya udah ikut kelas 3 belum sudah sudah ikut belia hadir malah hadir kan ya ini kasih ya kasih ya kasih ini hadirlah dia pengen ini pengen jelas dia kan kemarin katanya sudah apa sudah transfer 1 juta ya terus dia mau upgrade yang spesial itu loh Kak yang 5 juta itu dia ingat itu nanti dia membayar 5 juta lagi terus saya jelasin nanti enggak lah nanti kan jadi kurangannya 4 juta gitu kan Kak mungkin bisa diluruskan sama Pak Aris bagaimana yang tolong jelasin lah mungkin belia juga ada disini kenapa Kak ya apa yang mau saya jelasin udah bener kok tadi ya jadi gini biar jelasin biar jelas jadi intinya kan gini apa sih bedanya kan kalau paket spesial dengan paket-paket yang lain kalau dari segi bonus sebenarnya enggak enggak ada beda ya cuman kalau segi power itu memang sangat berbeda semua paket berbeda kecuali memang paket ini ya paket triliner paket spesial paket triliner itu karena kita ngambilnya kan bokeh ya jadi harganya harga grosir itu kalau nanti teman-teman di startup kelima insya Allah ya startup pertemuan kelima itu bahas namanya goal setting goal setting dan main setting eh goal setting dan set plan set planning buat planning ya itu itu sangat berpengaruh sekali kalau teman-teman tidak punya tidak punya stok gitu ya itu berat gitu ya karena sebenarnya uang contoh nih saya modal 5 juta beneran 5 juta itu bukan modal itu uang untuk diputer jadi saya masukin 5 juta belum gitu dapat produk senilai sekian lebih dari 5 juta belum gitu ya produk itu ketika kita puter kita jual uangnya balik gak kira-kira kalau ya balik orangnya balik baliknya gak sendirian uang itu balik bersama teman-temannya masalahnya disitu ya kan uangnya balik bersama teman-teman ketika uangnya kembali masukin lagi gitu ya belanjakan lagi puter lagi gitu dan itu nanti di goal ketika di goal setting dan pembuatan planning ya nanti teman-teman akan melihat gitu ya wih ternyata memang sangat-sangat luar biasa ada beberapa sumber yang bisa kita dapatkan nanti ya nah tadi ada ini kita kebetulan jam 1 tadi kita ada pembuatan goal dan planning sesi kelima ya pembuatan startup sesi kelima ya disitu penting banget dan nanti teman-teman akan ya Allah ternyata memang paket spesial ini sangat menguntungkan gitu nah buat teman-teman kemarin yang masih dapat kesempatan saran saya ambil segera gitu ya kalau perlu sebenarnya gak perlu penjelasin nanti teman-teman akan tahu sendiri gitu ya dan selain potensinya lebih besar karena teman-teman punya stok karena produk seperti dikatakan sama Pak Ajarun produk itu ada energinya produk itu membawa energi ya energi satu semangat dua menarik konsumen contoh kayak Bapak Ibu semuanya jualan es juice gitu ya ada pelakatnya es juice gitu ya buahnya itu hanya di pojokan cuma tiga satunya busuk lagi gitu kan kira-kira orang tertarik untuk berhenti beli gak ya kira-kira kalau busuk ya gak tertarik beli oke lah anggap lah buahnya gak busuk tapi ada cuma tiga buah ada di pojokan tapi di situ jual es juice kira-kira orang tertarik untuk berhenti gak dibandingkan dengan orang itu jual es juice tapi buahnya banyak banget masih seger-seger semuanya buahnya banget seger-seger orang lebih tertarik mana kira-kira berhenti ya tertarik yang seger gitu ya kenapa karena barang itu membawa energi itu emang luar biasa Bapak Ibu semuanya ditambah lagi ketika kita ngambil paket paket spesial itu Bapak Ibu semuanya sudah langsung dibekali yang namanya DP tabungan DP umpro itu kan buat yang masih stoknya masih ada ya dan itu tidak semuanya bisa dapet gitu ketika kita dapet kesempatan itu ambil bu kenapa karena pada dasarnya uang 5 juta itu atau uang 7 juta yang kemarin dikasih 7 juta dapet dapet 2 DP kalau gak salah itu malah malah ngeri kayaknya itu kita gak keluar duit produknya dikasih gratis gitu kan karena karena produknya dijual itu kita dapet uang kita kembali semua malah plus dapet tambahan margin keuntungan ditambah vouchernya ini tabungan DP umpro ini bisa dipakai kapanpun karena nanti di goal setting itu tadi ya hari ini tadi ada yang yang disini juga masih ikut kayak Pak Han hampir kayak Pak Han ini kan targetnya 6 bulan pengen bisa umpro 4 orang gitu wihduh gak main-main ya 4 orang itu punya DP 2 kan sudah 7 juta sendiri targetnya udah berkurang gitu ya gitu nah makanya kalau saya katakan teman-teman semuanya dalam berbisnis itu kalau kita ngembang kecerdasan keuangan pengeluaran itu ada 3 pengeluaran produktif pengeluaran konsumtif dan pengeluaran untuk portfolio atau salah satunya investor investasi lah kalau investasi lupakan dulu lah kalau kita masih belum punya penghasilan yang settle berinvestasi saat ini kayaknya masih belum kuat tapi 2 ini produksi dan konsumtif kalau kita masih merintis sebuah bisnis perbanyak produksinya contoh ketika uang itu keluar ada suara dari mana ya ketika uang itu kita keluarkan untuk putaran bisnis uang itu pada dasarnya hilang habis atau uang itu sebenarnya masih ada masih ada kan dan uang itu kita puter uang itu balik bersama keuntungan kemudian kita kita puter lagi bayangkan 5 juta itu akan muter-muter dan membawa semakin besar semakin besar semakin besar itu kalau kita ngomong perputaran di produk belum lagi kita ngomong nanti untuk pembangunan teamwork pembangunan teamwork nanti akan ada ilmunya sendiri bagaimana cara mengundang bagaimana cara ini dan seperti kandulu sekarang ini sudah menjadi pendamping konsultan konsultan pendamping di KR KR berapa ya KR 4 itu kan sudah bangun aset itu dapat duit jualan juga dapat duit nanti ada namanya bagaimana caranya bisa mendapatkan cash reward itu dapat duit cash reward itu yang disiapin pemula itu dari 5 juta sampai 350 juta per 6 bulan dan itu diulang terus kebayang enggak kira-kira lanjutan malah dapatnya itu 5 juta sampai 1,2 miliar berarti kalau setahun itu 2,2 2,4 miliar per tahun kebayang enggak Bapak Ibu semuanya itu Masya Allah luar biasa Mas Aris ada enggak buktinya banyak ya banyak kalau Bapak Ibu sudah ngikutin kelas 3 itu sudah kelihatan bukti-buktinya siapa aja peraih-peraih riunnya banyak banget nah itu jadi kalau untuk buat siapa tadi yang upgrade ya insya Allah sudah ngambil keputusan yang sangat tepat sekali insya Allah itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa menjadi power yang tersendiri karena orang misis itu eh orang motivasi bekerja itu ada dua yang pertama motivasi bekerja karena punya bos punya bos atau punya atasan orang itu selama punya bos atau punya atasan ini enggak penting masalah itu berapapun gajinya dia enggak akan berani berangkatnya terlambat apalagi pulangnya lebih cepat betul apalagi enggak masuk apalagi bolos malah enggak berani itu itu tanya Budia ini yang alumni pegai Ibu MN enggak berani orang bisnis masalahnya enggak punya bos bosnya itu Anda sendiri masalahnya biasanya orang bisnis itu kalau ketika orang itu tidak punya bos kerjanya itu asal-asalan makanya orang bisnis itu enggak banyak yang berhasil kenapa kerjanya sakar PDW suka-suka boleh kerja suka-suka kalau sudah berhasil bisnisnya sudah jalan oke lah mau kerja mau enggak enggak apa-apa bisnisnya sudah jalan tapi orang bisnis itu kenapa dia berani action di lapangan habis-habisan itu biasanya karena modalnya besar coba kalau teman-teman bisnis dengan modal 100 juta berani macam-macam dengan bisnisnya jangan eh ini kalau saya enggak jalan bisnisnya rumah bisa kesita ini kalau bisnisnya enggak jalan mobil bisa melayang enggak berani jangankah 100 juta 50 juta berani bisnisnya macam-macam jangankah 50 juta 20 juta atau 10 juta berani enggak macam-macam enggak berani karena itu pakai modal kekuatan motivasi terkuat adalah salah satunya orang berbisnis itu adalah modal jadi makanya orang ambil paket 165 ribu itu adalah saya katakan paket coba-coba bukan masalah duit soalnya bukan masalah enggak punya duit itu adalah masalah belum punya keyakinan yang kuat karena hampir 80-90 persen orang sukses di dalam sebuah pemerintah bisnis orang-orang pebisnis itu rata-rata orangnya dari bukan enggak punya duit tapi nol minus utangnya banyak justru orang-orang yang utangnya banyak itu segera ambil keputusan segera jalankan bisnisnya yuk bismillah satu tahun dua tahun lunas amanah semua amin nah itu sebagai kekuatan teman-teman semuanya makanya kalau saya pribadi kalau Mas Haris kalau dulu gabung di Armin Delhi ngambil paket apa Mas Haris saya enggak ngambil paket lagi saya dulu cari pinjeman 100 juta langsung saya buka stockist leader kalau enggak percaya tanyakan enggak ada duit di bank waktu itu masih di backlist enggak bisa pinjem bank akhirnya saya pinjem perorangan saya janji 100 juta saya kembalikan dalam waktu satu bulan saya janji ada yang minjemin dua orang 50 juta 50 juta saya target satu bulan saya kerja mati-matian enggak pernah pulang Bismillah harus jadi harus jadi Alhamdulillah dalam waktu satu bulan bereset maksudnya apa bereset tapi kan saya sudah punya kompipan dan saya sudah janji saya waktu itu dalam satu bulan Alhamdulillah tembus waktu itu bisa tak kembalikan 50% jadi 50 juta sudah tak kembalikan dan saya katakan bu saya mohon maaf banget karena masih belum ini masih ada saya minta waktunya lagi yang penting saya enggak ngilang saya datang saya ngomong baik-baik bu bu aja ada enggak ya orangnya jangan-jangan orangnya datang disini oh enggak ya enggak datang orangnya kalau ada oh ini saya ini dia memang beli kalau enggak percaya ada ada orangnya ada disini tes tes halo halo oh enggak ada enggak ada kalau ada orangnya bisa ditanyakan iya dulu Mas Aris itu pinjam saya jujur Bapak Ibu semuanya kenapa kok berani pinjam karena saya yakin bahwa ini adalah potensi besar saya enggak udah enggak main-main lagi saya fokus benar-benar makanya itulah yang membedakan orang-orang yang bisa punya pencapaian yang besar dengan orang-orang yang pencapaiannya biasa-biasa aja atau enggak pernah punya pencapaian sama sekali itu soal masalah keyakinan barang siapa Allah sesuai dengan prasangka hambanya jadi kalau Bapak Ibu semua yakin ambil ambil paket yang paling besar jalankan Bismillah gitu ya itu sih dan selamat ya Bu Nurul ya Kak Nurul Alhamdulillah ada lagi sebelum kita tutup udah mau menjelang Maghrib Pak Jirin masuk siap berangkat lambun saya terus belajar oke keren teman-teman semuanya Alhamdulillah pada sore hari ini ya kita sama-sama untuk bisa ilmu ya tapi ini bukan yang terakhir ya ini baru pertama teman-teman semuanya ya karena apa kalau ilmu Pak Haris ini diturunkan hari ini juga gitu enggak cukup waktunya dan belum tentu kuat juga teman-teman semuanya wadah ilmunya ya makanya harus berseri gitu ya step by step gitu ya makanya bersyukur nanti ada ilmu prospecting gitu ya ada ilmu edifikasi ada PDC gitu ya kemudian ada ilmu jago jualan gitu insya Allah nanti kita akan sama-sama belajar gitu ya selama nanti di group shop up ya ikutin ya yang nanti di share gitu ya dan nanti terutama yang sudah diamanahkan gitu ya diamanahkan punya mitra baru gitu ya harus benar-benar segera upgrade ilmunya gitu ya agar apa kita bisa mudah kerjasamanya gitu oke Pak Aris kira-kira ada tambahan lagi Pak Aris mungkin itu dulu karena ini perjumpaan kita yang pertama ya jadi insya Allah jadi gini kalau saya pribadi teman-teman Bapak-Ibu semuanya kebetulan saya itu diberat di bidang teknis ya jadi nanti di teknisnya ingat teknis itu pengaruhnya cuma 10% di kesuksesan Anda 90%-nya itu ada di mindset ya mindset ya fondasinya ada di mindset-nya Bapak-Ibu semuanya dan mindset itu adalah adalah sama guru saya ya yaitu Pak Harun Aroshid ya ada Pak Eko ada Bunda Inggris Bunda Inggris sekarang ini lagi di Jakarta beliau sekarang ini lagi dipanggil Pak Harun Bu Inggris mentor lagi dipanggil oleh Apli ya Apli itu adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia yang menaungi networking se-Indonesia ya beliau hari ini diundang dan ini baru aja dikirim ya Pak sambungkan ya saya sambungkan saya sambungkan sebagai penutup biar teman-teman semakin yakin bahwa ya Allah ini gak main-main ini adalah proyek besar gitu ya ya oke ini sudah mau maghrib disini belum belum azan sih bisa kelihatan teman-teman belum belum keluar ini kelihatan baru keluar-keluar di ya udah ini ya ini ya jadi ini ada jadi yang diundang itu ada beberapa ya jadi Alhamdulillah salah satunya adalah Pak Harun terus ada Bu Novi itu dari Gersik ya itu beliau Bu Novi itu dulunya adalah seorang dosen perawat gara-gara anaknya punya kebutuhan khusus akhirnya beliau harus resign dari pekerjaan beliau beliau harus fokus untuk apa namanya ngerawat anaknya dan beliau menjalani bilis ini hanya dari rumah waktu itu dan subhanallah pandemi ini beliau malah mewakafkan rumah takfiz senilai 250 juta dipakai untuk sedekah coba kebayangkan Bapak Ibu semuanya hari ini kita semuanya baru belajar baru masuk baru start tapi percayalah 1 tahun 2 tahun 3 tahun yang akan datang Bapak Ibu akan menjadi bukti selanjutnya asal yakin istiqomah dan terus komitmen dengan tujuannya oke perjumpaan kita di sore hari ini sekian ya nanti akan kita jadwalkan segera tolong ditongkrongi untuk grup startup grup startup ini tolong teman-teman Bapak Ibu semuanya di ini di apa namanya di pin ditaruh di atas ya dan tolong Bapak Ibu semuanya jangan lupa boleh subscribe dan follow channel saya ada di sini ya boleh ditulis untuk channel Youtube saya boleh di follow teman-teman semuanya disana banyak sekali ilmu-ilmu yang saya bagikan juga ya apa channelnya channel saya ada di The Billionaire app ini adalah youtube channel ini youtube saya boleh teman-teman langsung berangkat untuk subscribe ya juga teman-teman bisa ke tiktok saya tiktok saya adalah nyoman 007 ya ini adalah tiktok saya kenapa kok 007 ya biar tembakannya itu gak pernah bereset ya tembakan closing ya 007 disana juga banyak sekali video-video saya yang memuat untuk keilmu dan itu terus update terus ya itu boleh subscribe dan teman-teman bisa follow tiktok saya juga disana ya jadi biar nanti teman-teman bisa nyambung dengan saya juga itu untuk teknis kalau saya baunya teknis ya apa namanya mulai dari nanti teknis bagaimana cara follow up teknis cara closing teknis cara mengundang banyak banget ya terutama nanti saya juga didampingi oleh ide-ide saya kayak Budia Pak Muhajirin ada Bu Fitri gitu ya dan teman-teman yang lain gitu ya oke itu dulu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf senang saya bertemu dengan teman-teman semuanya hari ini kita ketemu di Zoom meeting Insya Allah Bismillah ya 2022 ini paling lambat ya Februari atau ke Desember akhir tahun kita bisa ketemu di Baitullah oke saya kembalikan ke host nasional kita Pak Muhajirin silahkan Pak Muhajirin oke Pak Aris terima kasih banyak oh iya terima kasih Budia oke terima kasih Pak Aris ya pada suri hari ini ya dan bakal kita semuanya ya ilmu yang luar biasa pada suri hari ini Insya Allah akan menambah kita semuanya keyakinan menambah kita semakin kuat ya dalam meraih kesuksesan di Arminyadei ini Insya Allah itu teman-teman semuanya semoga bermanfaat dari saya apabila ada sesuatu saya mohon maaf sebesar-besarnya minggung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Milyarder Sukses Sehat Kaya Berkah Allah Oke kita simak video sinematik ya perjalanan Jibrach Sisi Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini